Kita beralih ke informasi perkembangan harga komoditas memirsa di mana harga batubara koreksi dalam pasca Tiongkok memastikan stok batubara di pambangkit listrik terpusat mencukupi. Harga emas naik ke level tertinggi dua minggu di tengah data ekonomi terbaru Amerika menunjukkan perlambatan. Sementara harga minyak mentah tergelincir dibayangi kebijakan suku bunga tinggi global. Harga batubara dunia kembali mengalami koreksi dalam. Dikutip dari data definitif, harga batubara dunia acuan Newcastle untuk kontrak juli di perdagangan Akami suatu setempat. Bercatat di 134,75 dolar Amerika per ton. Koreksi dalam 1,25 persen. Harga batubara merah koreksi, tengah pemerintah China akan maksimalkan pembangkit listrik tenaga air untuk menopang pasokan di musim panas. Selain itu, pemerintah China menegaskan stok batubara China masih melimpa di pembangkit listrik terpusat. Harga emas naik lebih dari 1 persen ke level tertinggi dalam dua minggu. Didorong data permohonan tunjangan pengangguran Amerika pertama kali turun secara mojarat per 15 Juni 2024. Hal ini meningkatkan optimisme penurunan suku bunga dari The Fed tahun ini. Berdasarkan data definitif, di perdagangan Kamis harga emas dunia di pasar sport naik 1,38 persen ke 2.359,63 dolar Amerika per troy ons. Sementara di sesi awal perdagangan Jumat, harga emas dunia cenderung stabil di 2.359,39 dolar Amerika per troy ons. Harga minyak mentah berjangka turun di awal perdagangan Asia Jumat pagi di tengah prospek kenaikan suku bunga jangka panjang global. Sementara penurunan persediaan minyak Amerika Serikat sebesar 2,5 juta barrel dalam pekan yang berakhir 14 Juni 2024 membatasi pelemahan harga minyak. Dilansir Reuters, harga minyak mentah brand berjangka untuk pengiriman Agustus turun 11 sen di 85,60 dolar Amerika per barrel. Sementara harga minyak mentah WTI turun 9 sen di 81,20 dolar Amerika per barrel. Berbagi Subar untuk Adik's Channel. Dan bagaimana perkembangan terakhir pergerakan harga sejumlah komoditas global yang berhasil dihimpun oleh tim rudasi kami sampai dengan sore hari ini waktu Indonesia Barat. Dapatan saksikan grafis di layar televisi Anda pemirsa minyak WTI melemah di 0,17% di level 81,14 dolar Amerika per barrel. Nickel menguat di 0,16% di 17.400 dolar Amerika per metik ton. Sementara emas menguat di 0,14% di 2.372 dolar Amerika per barrel. CBO kontrak September 2024 melemah cukup dalam di 1,46% dan diperdagangkan di level 3.902 ringgit Malaysia per tonnya. Dan pemirsa topik pilihan dan juga informasi emiten pilihan akan kami hadirkan sesaat lagi. Kami akan segera kembali. Terima kasih. 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 Terima kasih.